100 like setiap video, penting untuk algoritm dan kebahagiaan admin. Buka video, tekan like. Lepas tu nak tengok video lain, suka hati anda. Adakah betul seorang sayap klinikal Brazil, yang bermain di kelab gergasi Benfica? Bukan kelab cikai seperti Porti Meonesse, akan diambil kelab bersejarah selangor. Cayo Lucas Fernandes boleh bermain di bahagian sayap dan penyerang. Berasal dari Brazil dan masih berusia 27 tahun. Cayo Lucas pernah bermain di kelab besar dunia. Seperti Kasima Anlers, Al Ain, Benfica dan terbaru, Sarjah. Kalau tanya admin memang takkan diambil. Nak bayar gaji baru yang Ife Dayo minta pun tak lepas. Ini kan pula pemain-main di Liga Arab yang banyak duit. Tidak dinafikan selangor perlu pemain sayap baru. Selepas Sonaldo dan Wan Zak Haikal tinggalkan kelab, Hei Taung pula masih belum sedia untuk kelab utama. Dari info admin dapat sendiri. Selangor ada tawar kontrak kepada Sony Norde. Walaupun datua umur 33 dan jadi jangka pendek, Sony masih bagus untuk selangor jika diambil. Dalam perkembangan lain, negeri 9 FC dikatakan akan ambil penyerang baru. Bekas penyerang klinikal Pahang Matas Alvis. Dikatakan akan sertai kelab adat perpati. Menurut Zulhelmi Zainal Azam, Matas Alvis sebelum ini dikaitkan dengan Kedah Darul Aman. Dia kembali ke Liga Malaysia apabila difahamkan. Menyertai negeri 9 FC musim 2022. Masih berumur 28 tahun. Matius Alvis jaring 18 gol dalam 21 perlawanan. Semasa sarung jersey top gajah pada musim 2017. Dia bantu Sri Pahang tamat kedua di Liga. Dan naib juara Piala Eva tewas kepada Kedah di final. Selepas tinggalkan Sri Pahang. Dia sertai beberapa kelab Thailand. Dan jaring banyak gol di negara jiran. Tetapi perpindahan Matius ke Liga kedua Korea tidak begitu berjaya. Dia hanya main 2 perlawanan musim 2021 tetapi masih jaring 2 gol. Dalam perkembangan lain pula, Kelantan FC berputih mata. Apabila kontrak mereka tawarkan. Ditolak oleh 2 bekas pemain kebangsaan. Wan Zak Haikal dan Kelantan FC gagal capai persetujuan. Apabila dia memilih perak FC sebagai pasukan baru. Dalam masa sama Melaka United. Turut berminat dapatkan khidmat Wan Zak. Berbeza pula dengan kesenor Sahrul Itlan Talaha. Matius tidak mahu sertai Kelantan untuk marketing sahaja. Matius juga sahkan tanda tangan. Dengan Astro Arena dengan kontrak selama setahun. Nampaknya Kelantan akan perlu kerja keras. Untuk naik Liga Super Musim 2022.